Pesat informasi pertama ini merupakan informasi yang bukan untuk dicontoh, terutama bagi para pelajar. Karena akibat tawuran yang terjadi di Gunung Sari pada kami sore, seorang remaja putus sekolah tewas terkena sabatan senjata tajam. Dan saat ini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Tawuran pelajar di Jalan Gunung Sari Raya, sawah besar Jakarta Pusat pada kami sore ini. Akhirnya memakan korban jiwa. Satu orang remaja yang putus sekolah tewas kehabisan darah setelah punggungnya terkena sabatan celurit. Pada Jumat dini hari ambulan yang membawa jenazah wahyu Ramadan dibawa ke rumah duka di Pademangan Jakarta Utara. Korban diketahui sejak kamis pagi dijemput oleh teman-temannya tanpa sepengetahuan keluarga. Nah, kita tahu-tahu kita dengar kabar dia tawuran. Kita tahu ada kabar jam 6 bahwa dia kejadian di Gunung Sari itu ada tawuran. Ternyata keolahan saya yang kena bacok. Dia masih sekolah. Sekarang dia itu udah sekolah putus kelas 5 SD. Kini pihak kepolisian dari Polsek Sawa Besar masih memburu pelaku yang terlibat tawuran dan yang menewaskan seorang remaja berusia 17 tahun ini. Dari Jakarta, Rifai RTV